It's a good idea untuk memberikan lapisan pada kaki. Kaos kaki memberi kenyamanan ketika memakai sepatu. Did you know, kaos kaki awalnya terbuat dari bulu atau rambut binatang. Lalu, karena pembuatan yang sulit, pada abad ke-8 kaos kaki hanya dipakai oleh para bangsawan. Who's the most important person behind the socks? This is fashionary. Kaos kaki menjadi sebuah penemuan yang penting. Item yang awalnya digunakan sebagai pelindung kaki, kini dipakai sebagai penonjang style. Pada abad ke-18 sebelum masehi, bangsa Yunani menggunakan bulu atau rambut binatang sebagai kaos kaki untuk melindungi kaki agar tetap hangat. Sejak itu, penggunaan kaos kaki semakin populer. Bangsa Romawai pun menggunakan kaos kaki yang dibuat dari campuran kulit dan bulu binatang. Tapi karena pembuatannya yang sulit, kaos kaki hanya bisa digunakan oleh kalangan tertentu, yaitu kaum bangsawan. Di tahun 1589, William Lee memberikan perubahan. Ia menciptakan mesin pembuat kaos kaki pertama di dunia. Now, kaos kaki dapat dipakai oleh semua kalangan dengan bahan yang semakin beragam. Wall, Sutra, Nilan, dan Polyester. Nilan merupakan bahan yang paling banyak digunakan untuk membuat kaos kaki. Bahan ini diperkenalkan pertama kali di New York. Now, get ready for the unique story. Berapa harga kaos kaki ini? Sekitar 14 juta rupiah. Yes, it's the most expensive socks. Kaos kaki ini diproduksi oleh brand ternama Valky dan 100% terbuat dari wall. Wall ini berasal dari hewan Fikuna yang langka dan hanya dibuat warna coklat kemasan seperti warna Fikuna. And now, socks play a big role in trend. Dengan bentuk dan model yang semakin variatif, kaos kaki telah menjadi bagian dari fashion item. Seperti yang dipakai para selebriti dunia. On the red carpet, on the street, they wear it so fashionably. And this has been the fashionary of socks. And this has been the fashionary of socks.